Saya ingin kualitas, skill yang dijadikan sasaran itu juga misalnya ini menaik, salah satu yang penting misalnya Jepang kami kan industri animasi, industri gamesnya itu kan bagus, salah satu. Nah kalau misalnya kita juga bisa masuk ke sektor-sektor ekonomi yang berbasis digital itu, misalnya kami anak-anak kesana itu pasti kontribusinya akan bagus sekali juga buat bangsa dan negara ini. Karena ekonomi kreatif akan menjadi salah satu masyarakat Indonesia dan mengenanya talent talent dari anak kita ini bisa kita berbanyak melalui skema pemakanan. Dan karena hal-hal yang terkait dengan komputer, dengan digitalisasi, ini kan yang tipe banyak kali ini maka teknologi itu kan gak susah, kalau anak-anak kecil juga misalnya pakai handphone yang paling canggih aja juga bisa. TKI-TKI misalnya di Singapura, Taiwan, Hong Kong, saya training bersama dengan badan ekonomi kreatif dengan training namanya coding for a month, itu aja bisa. Untuk latihan jadi programmer, makanya sekarang di Singapura itu ada sekitar 200-an TKI kita yang jadi pekerja domestik, tapi segaligus merangkap sebagai web developer. Itu sebenarnya mereka sudah membantu di e-commerce, memfasilitasi beberapa OKM misalnya di kampungnya, di daerahnya, itu dengan platform ekonomi digital udah bisa. Walaupun di trainingnya cukup lama ya, tapi artinya bisa. Banyak yang membedakan itu hanya soal waktu saja. Waktu dalam waktu, kalau training yang fresh itu mungkin butuh waktu lebih singkat. Kalau training yang sudah, ya apa, yang sudah agak murur katakanlah begitu, nah itu pasti butuh waktu yang sedikit lebih lama. Tapi at the end hasilnya bisa baik. Nah karena itulah maka saya sekali lagi ingin agar KP2 LN ini, mumpung ini masih fresh, masih baru, kita membuat commitment untuk memastikan agar semua hal yang terkait dengan pemakanan jadi lebih baik dan kita masuk pada sektor-sektor yang sudah lebih baik. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan selamat kepada para pengurus, mudah-mudahan amanah. Apakah jauh model serikat dulu ya? Serikat dulu itu kan kalau mau bisa sedikit-beda dikit, besok muncul keluar. Ya kan, nanti ada apa lagi, beda lagi, muncul lagi yang baru. Sebenarnya, ya terus begitu akhirnya terjadi polarisasi ya. Ini di Aksatia juga mulai ada begitu, adanya apa, keluaran sepataki. Nanti sempat sepataki ini luar setiap lagi ya. Jadi, polarisasi pada akhirnya justru membuat kita ini gak kuat, buat kita ini rentan, buat kita ini tidak bisa melakukan konsolidasi dengan baik. Oleh karena itu kalau ada perbedaan, ya sudah, semua perbedaan taruh di atas meja, selesaikan di situ. Sehingga pemasaran jadi tidak kemana-mana. Karena kalau di antara stakeholder yang terlibat di dalam pemegangan, mungkin juga perempatan. Ini tidak solid, ini juga merepotkan. Merepotkan dan bikin banyak masalah. Karena kita mendorong, karena di antara teman-teman sendiri, di Jakarta harus ada apa ya. Ya satu sisi memang ada persaingannya pastilah. Terlibat dalam sebuah industri. Tapi ya, partnership in a competition. Competition in a partnership, gila-gila-gila. Jadi ya kerjasama dalam persaingan, ya bersaing dalam kerjasama. Sehingga kita bisa ngukul. Nah itu semoga enak, menggunakan cara jawab itu ya. Gila-gila. Yes. Apa? Gila-gila. 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 Nah gimana? Para pahlawan sudah berkontribusi terhadap republik ini. Kurang lebihnya, mau maaf. Akhir kalam, maaf merawazim wa'afarlaan fiqh